Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SizeNote Pada video ini saya mencoba untuk membuat beberapa ceratan tentang kejadian gempa di Algeria Gempa yang signifikan 6,0 terjadi di Algeria beberapa jam yang lalu dan kita lihat disini ini adalah merupakan sebuah gambaran secara global tentang kejadian gempa di seluruh dunia dan jika kita coba refresh dari gambar ini saya coba refresh dan kita lihat update kegempaannya ini tanggal 18 pukul 7 UTC berarti kalau waktu Indonesia bagian berat kita tambah 7 berarti pukul 14 waktu Indonesia bagian berat nah ini dalam sepekan terakhir 7 hari terakhir kemudian saya coba lihat dalam beberapa jam yang lalu nah ada sebuah event gempa ini yang terjadi kamcapka terakhir terjadi 4,8 di kamcapka dan ini kita lihat gempa yang terjadi di Algeria 6,0 5,2 dan 4,7 5,2 dan 4,7 merupakan gempa susulan saya coba masuk ke web USGS kita lihat ini merupakan event yang terjadi di Algeria dan secara kejadian gempanya kalau kita lihat disini parameternya terjadi di kedalaman 8 kilo relatif tanggal sekali ya 8 kilo dan kita lihat disini shaking yang diberikan sampai angka 7 MMI tentunya memberikan dampak guncangan yang signifikan di sekitar Algeria dan gempa susulan 5,2 4,7 terjadi beberapa saat setelah gempa utamanya 6,0 kalau kita lihat dari mekanisme fokus kegiatan gempa ini ini memperlihatkan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas subduksi atau aktivitas trusting yang ada di Algeria dan kedalamannya sangat dangkal sekali 8 kilometer kita coba lihat rangkaian kejadian gempa pada masa lalu memang ada beberapa event gempa yang terjadi di sekitar Algeria dan kelihatan ini yang paling signifikan yaitu 6,0 di daerah sini di dekat Bejala saya coba masuk ke sebuah paper ini ada menarik sebuah paper yang memberitakan atau yang menceritakan tentang kejadian gempa di Algeria ini sebuah paper yang saya pikir bagus sebuah paper yang dipublikasikan di Fisica de la Tierra tahun 2017 nah disini disebutkan bahwa secara tektonik di wilayah Algeria itu sangat dipengaruhi oleh sebuah zona tabrakan antara lempeng Afrika dan lempeng Rusia dan ini kelihatan dua lempeng bunua yang bertabrakan yang memberikan dampak tektonik yang aktif di sana dan juga memberikan beberapa event kegempaan disini ada beberapa event kegempaan tahun 1980 7,3 kemudian tahun 2003 atau 6,8 dan juga beberapa event sebelumnya ini kerusakan yang terjadi pada masa lalu dan ini kegiatan-kegiatan survei yang dilakukan di sana dan ini plotting dari sesmo tektonik kita lihat beberapa event gempa di sana yang terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik di wilayah Algeria saya ingin menunjukkan sebuah ekspresi tektonik kita lihat di sini memang ini wilayah Algeria dan ini sebuah profil tektonik yang ada di sana kita perhatikan bahwa ada subjek situa yang terjadi di situ kemudian mengakibatkan ekspresi tektonik atau struktur-struktur tektonik yang berpotensi untuk menghasilkan gempa dengan mekanisme sesar naik dan kita lihat di sini memang tektonik di Algeria dan ini kita lihat sebuah indikasi adanya kemenusan dari sesar naik di sana dan dan secara sexmo tektonik wilayah ini sangat aktif tentunya dan terlihat dengan sangat baik dari ekspresi struktur-struktur tektonik dan juga dari beberapa hasil sesimisitas yang terekam di wilayah Algeria oke saya pikir itu yang bisa saya share tentang kejadian gempa di Algeria pada hari Kamis 18 Maret 2021 terima kasih semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.